Yesus kelahirannya diceritakan, tetapi masa-masa setelah umur 12 tahun itu seolah-olah hilang sampai kira-kira umur 30 tahun, itulah yang oleh para penulis barat disebut the lost years of Jesus Christ tahun-tahun kehidupan Yesus yang hilang, karena Alkitab kenapa tidak mencatat antara Yesus umur 12 tahun sampai umur 30 tahun kalau itu penting kenapa Alkitab melalaikan itu, nah pola pikir semacam ini muncul karena memahami sejarah Israel dari sudut pandang orang modern nah kenapa antara umur 12 tahun sampai umur 30 tahun tidak dicatat dalam Alkitab disebutkan di dalam sebuah traktat ya, traktat itu tulisan para Prabi Yahudi yang mendokumentasikan tradisi mereka selama ribuan tahun traktat itu namanya Pirki Avod Pirki Avod itu artinya the ethics of the fathers jadi etika para bapak bangsa nomernya 21 jadi Pirki Avod 21 itu disebutkan bagaimana urutan-urutan kehidupan orang Yahudi disebutkan Ben Khamis Sanim Lah Mikra pada usia lima tahun orang Yahudi harus belajar kitab suci mulai dari baca hurufnya umur lima tahun itu Alef, Bet, Gimel, Galet itu umur lima tahun makanya disebut Ben Khamis Sanim Lah Mikra Mikra itu artinya seluruh kitab suci tapi dari dasarnya dulu lalu pada umur 10 tahun Ben Khamis Sanim Lah Misnah belajar Misnah lebih dalam lagi misalnya kemudian pada usia 13 tahun di zaman Yesus usia 12 tahun Ben Khamis Sanim Lah Talmud jadi pada usia 15 tahun dia belajar Talmud tapi sebelumnya pada usia 13 tahun belajar hukum jadi menjadi anak hukum misfah, bar misfah ketika umur 12 tahun itu mereka naik ke Bema naik ke tempat yang lebih tinggi disitulah dia menerima kok hukum Torah nah karena untuk bar misfah itulah Yesus dibawa oleh Bunda Maria dan Yusuf kebaik suci karena sejak umur itu Yesus menerima kok hukum Torah karena Yesus secara manusia sebagai orang Yahudi baru kemudian pada umur 15 tahun belajar Talmud Ben Khamis Esrek La Talmud Talmud itu tadi termasuk Torah Lisan tadi termasuk buku yang kita baca ini kemudian Ben Khamis Esrek La Kupah pada umur 18 tahun usia untuk kanopi kanopi itu kanopi pernikahan usia 18 tahun itu orang Yahudi biasanya usia minimum untuk dia menikah umur 18 tahun baru kemudian umur 20 tahun Ben Esrim Lirtov umur 20 tahun itu usia dimana seorang Yahudi itu dianggap cakep untuk mencari kerja mencari pekerjaan karena secara fisik dia sudah dianggap memenuhi syarat makanya di Israel modern ini wajib militer umur 20 tahun jadi ini punya tradisi punya kebudayaan yang sangat kuat dari zaman dulu sampai sekarang kemudian setelah umur 20 tahun umur 30 tahun baru muncul Ben Selosim La Kua pada umur 30 tahun dia-dia usia yang memiliki kekuatan dia usia 30 tahun kemudian berikutnya lagi Ben Arbaim Labina pada umur 40 tahun itu usia bijaksana kenapa umur 30 tahun disebut sebagai usia kuat secara fisik maupun sikis makanya seorang Yahudi boleh mengajar di depan umum sekitar 30 tahun sebelum itu tidak boleh muncul umur 20 tahun mengajar tidak boleh umur 30 tahun dia boleh mengajar di depan umum itu ketentuan dari kebudayaan orang Yahudi umur 40 tahun dia disebut sebagai usia untuk binah bijaksana baru umur 50 tahun Ben Hamisim La Etsa usia untuk orang bisa didengar nasihatnya maka ketika Yesus mengatakan Abraham Bapamu melihat hariku dan dia bersuka cita karena ia telah melihatnya apa kata orang Yahudi umurmu belum sampai 50 tahun bagaimana kamu menyatakan hal itu kenapa kamu belum usia 50 tahun yang layak didengar nasihatmu karena usiamu baru 30 tahun bagaimana kamu mengatakan hal itu itu karena memang ada dokumennya dimana orang Yahudi itu boleh memberi nasihat didengar fatwanya didengar petuanya ketika umur 30 tahun makanya ketika sensus bangsa Israel di badan burun dikitab bilangan ambillah anak-anak antara usia 30 tahun sampai 50 tahun bertugas di kemah cuci karena apa itu ada usia-usia yang sudah dijadikan patokan oleh orang Yahudi dari abad ke abad mulai dari zaman Musa sampai hari ini betapa pentingnya budaya ini di dalam konteks iman karena itu melalui apa yang disebut di dalam tahapan-tahapan umur orang Yahudi itulah kita bisa memahami kehidupan Kristus karena justru setelah genap waktunya Allah telah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan tunduk kepada hukum Torah jadi Yesus menggenapi itu kiranya kesinambungan sejarah kitab suci para rasul muridnya para rasul murid dari muridnya para rasul itu menjadi bukti bahwa firman Allah sungguh ya dan amin Tuhan memberkati kita Shalom Aleykiem Bishem Hamasyah Amin dan kemudian dan kemudian sihat selamat menikmati Terima kasih.